Jaksa bernama Sandi Handika akhirnya muncul ke publik usai film dokumenter yang membahas kasus kopi cyanida Jessica Wongso kembali ramai di sorot publik. Sandi Handika meyakini jika Jessica Wongso adalah pelaku yang meracuni Mirna Salehin. Dia bahkan membantah keras pernyataan dokter Jajah Surya Atmaja, dokter sekaligus ahli forensik, menyebutkan bahwa Mirna Salehin bukan tewas karena cyanida. Selain kontroversi di persidangan, banyak yang mencari informasi lebih lanjut tentang Sandi Handika termasuk soal kekayaannya. Usai menangani kasus Jessica Wongso kekayaan, Sandi Handika meningkat drastis beberapa kekayaannya. Diketahui Sandi Handika terus muncul di televisi dalam persidangan kasus kopi cyanida dengan terdakwa Jessica Wongso sepanjang tahun 2016. Kekayaan Sandi Handika ternyata meningkat hingga 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun terakhir. Menurut data yang dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Desember 2022, Sandi Handika memiliki total kekayaan sebesar 7,6 miliar rupiah. Pada tahun 2014, Sandi Handika sempat melaporkan kekayaannya sekitar 538 juta rupiah kepada LHKPN. Sedangkan pada 2019, kekayaan Sandi Handika meningkat sebesar 5,5 miliar rupiah. Sandi Handika terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Sebagai Kepala Saksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Unit Kerja Kejaksaan Tinggi di Jakarta, Sandi Handika kini memiliki total kekayaan 7,6 miliar rupiah. Sandi pun juga sempat menangani kasus-kasus besar seperti perkara pembunuhan berencana Verdi Sambo CS. Dalam kehidupan pribadinya, Sandi Handika rupanya sudah memiliki pendamping hidup, yakni seorang wanita bernama Riri Aningdiah Wibisano. Riri dikenal pula sebagai finalis Putri Indonesia yang memenangkan gelar Putri Indonesia favorit Kepulauan Jawa 2015. Pernyataan dokter Jajah Surya yang menyebutkan tidak ada racun di tubuh Mirna disanggah oleh jaksa penuntut umum di kasus kopi Sianida Jessica Wongso Sandi Handika. Menurut Sandi, jasa Mirna saat ini warnanya merah. Saya lihat di BAF, ada saksi namanya Amelia itu BAFnya dibacakan. Yaitu, kalau nggak salah sebagai dokter atau staf di rumah sakit, kata Sandi, dilansir dari Youtube Curhat Bang Deni Sumarga pada Selasan. Ia pun mengungkapkan bahwa saat itu dikatakan jasa Mirna berwarna merah. Sehingga Sandi Handika mengaku dirinya sangat yakin setelah membaca setiap berkas dan keterangan dari para ahli. Makin kesini, makin yakin bahwa ini orang kemungkinan nggak bersalah atau makin kesini makin nggak yakin, tanya Deni Sumarga. Dalam kasus ini, nggak ada keterangan utuh menggambarkan satu kejadian, jadi harus dikaitkan satu sama lain yang butuh tenaga dan waktu jelasan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bapak.